Juru bicara Mahkamah Konstitusi MK, Fajar Laksono, mengonfirmasi bahwa pengumuman dan pembacaan putusan MK mengenai sengketa hasil pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024 akan diumumkan pada Senin 22 April tahun 2024. Sidang pleno pembacaan putusan MK tersebut akan diadakan secara terbuka untuk publik. Fajar menjelaskan MK tidak akan lagi menyelenggarakan sidang terbuka karena, mulai selasa 16 April 2024, delapan hakim konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim RPH yang akan dilakukan secara tertutup. Dalam rapat tersebut, pewarah hakim akan membahas dan memutuskan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh kedua kubut, yaitu pasangan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud Amdi. Kesimpulan dari kedua pihak akan diserahkan ke Panitera MK untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua AMKAD. MK telah menetapkan batas waktu akhir pengumpulan kesimpulan dari kedua pihak sengketa hasil Pilpres 2024 hingga selasa 16 April 2024. Lanjutnya, MK akan memulai secara resmi rapat permusyawaratan hakim RPH untuk membahas dan memutuskan sengketa hasil Pilpres tahun 2024. Pengucapan putusan akan dilakukan pada tanggal 22 April tahun 2024. Sebelumnya, MK telah menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres pada Rabu 27 Maret 2024. Sidang tersebut berfokus pada permohonan dari kedua kubu kandidat. Sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari Senin 1 April 2024 hingga Jumat 5 April 2024. Dimana masing-masing pihak membawa saksi dan ahli untuk memberikan keterangan di MK. Dalam sidang pembuktian, kubu Anis Cahimin membawa 7 ahli dan 11 saksi, sementara kubu Ganjar Mahfud membawa 9 ahli dan 10 saksi. KPIL sebagai termohon membawa seorang ahli dan 2 saksi, dan kubu Prabowo Gibran membawa 8 ahli dan 6 saksi. Terakhir, MK pada Jumat 5 April 2024 mendengarkan keterangan dari empat Menteri Kabinet Presiden Jokowi-Dodo Jokowi, yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhajir Effendi, Menti Usri Mulyani, dan Mensos Tririsma Harini. Keserta keterangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP.